Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng menitauannya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kami lainnya Hai BVFootballvers, kali ini kami kembali dengan edisi menarik untuk membahas mengenai kompetisi Euro 2020 yang akan dilaksanakan sebentar lagi, kali ini kami akan membahas mengenai sejarah dari kompetisi Euro Sejarah dimulai pada tahun 1927, dimana sejen sepederasi sepak bola Perancis Henry Deloney membuatkan ide untuk mula turnamen sepak bola antar negara-negara Eropa Namun, ide ini tenggelam seiring FIFA memunculkan turnamen pada tahun 1930 Bersama dengan Julius Rimet, Henry Deloney kemendirikan FIFA yang pada akhirnya menyenangkan pihak dunia untuk pertama kalinya 15 Juni 1954, Deloney menjadi wakil Perancis yang mendirikan UEFA bersama dengan Belgia dan juga Italia Pada saat itu, Deloney kembali menguntarakan idenya untuk membelian kompetisi antar negara-negara Eropa Muncul ketakutan di para petinggi FIFA bahwa turnamennya akan memiliki kompetisi pihak dunia Sayangnya, sebelum turnamen di Sengkarakman pada tahun 1955, Deloney meninggal dunia dan posisi digantikan oleh putranya, Piera Deloney Piera ditunjuk sebagai sekretaris UEFA tahun 1957 diadakan Kongres Tunggu Rumah Tijas di Jesa dari Henry Deloney Seluruh peserta Kongres sepakar untuk membelian kompetisi Eropa seperti Henry Deloney Dari tahun 1960 dengan nama European Cup of Nations Turnamen ini digelar dengan sistem kompetisi 4 tim saja, Inggris, Jerman, dan Italia Menolak mengembur gabung, sehingga peserta yang awal oleh 20 tim kurang menjadi 17 tim Di bagian perempuan final, penyisian Spanyol mengundangkan diri karena proses politik Tandingan final digelar di Stadion Park The Prince Pada 10 Juni 1960, yang terbuka antara Uni Soviet vs Jugoslavia Di mana Uni Soviet menjadi juara setelah mengundangkan Jugoslavia dengan skor 2-1 Kau ada di linik, mencetak gol kemenangan bagi Uni Soviet Untuk Muhammad Tijas di Deloney, trofi terang ini diberi nama trofi Henry Deloney Spanyol menjadi tuan rumah selanjutnya pada tahun 1964 Yang mendapatkan inflasi meningkat menjadi 29 tim Spanyol menjadi tuan rumah keluar sebagai juara Tahun 1968, Jerman Barat keluar sebagai juara di Kudi Ceko Yang menjadi juara di tahun 1976 Tahun 1976 pada tahun terakhir di mana format kompetisi hanya menggunakan 4 tim saja Di partai final 1976, Jerman Barat bertemu dengan Ceko Di mana Antoni Panenka berhasil mengetah gol dari titik putih dan daya yang akhirnya dikenal dengan Panenka Tahun 1980 hingga 1992 format tim berubah menjadi 8 tim Di mana 8 negara dibagi dalam 2 grup 2 grup akan langsung masuk ke final Setangat dan menerap akan mempunyai posisi 3 Tahun 1992 adalah tahun terakhir menggunakan format 8 tim Di mana Denmark menciptakan kejutan dan menjadi juara Setelah Denmark tidak lolos di dalam Euro 92 kan Tapi hingga tersatia didiskolikasi Kena masa perang dan pada akhirnya Denmark menciptakan sejarahnya Tahun 2019 hingga 2012 format tim berubah menjadi 16 tim Hingga pada tahun 2016 format tim berubah kembali menjadi 24 tim Akankah di masa depan format Euro akan berubah lagi? Semoga pembahasan tadi bermanfaat bagi para bifat football lovers Hingga dapat menambah wasa yang menikmati kompetisi Euro 2020 nanti Tentikan video-video kami selanjutnya Di mana kami masih akan membahas betul Euro Terima kasih telah menonton!